Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke podcast kisah sifat tawadu Di tengah perjalanan malamnya Abu Yazid al-Bustani Bertemu dengan seekor anjing Dengan sikap diangkatlah Gamisnya dengan maksud Agar tidak terkena nafisnya Spontan anjing tersebut berhenti Dan memandang Abu Yazid Atas kuasa Allah Abu Yazid Mendengar anjing tersebut berbicara Kepadanya Wahai Yazid tubuhku ini kering Tidak akan menembulkan jan Najis kepadamu Jikapun terkena najisku Engkau tinggang basuhnya tujuh kali Dengan air dan tanah Maka najisku akan menghilang Namun engkau angkat gamismu Karena berbaju manusia Berasa libimu Dan menganggap aku hilang Maka najis di dalam hatimu Tidak akan mampu terhapus Walaupun kau bersihkan dengan air Dari tujuh samudera Abu Yazid terkejut Mendengar perkataan anjing tersebut Dia menunduk malu Dan segera meminta maaf kepada si anjing Diajaknya anjing tersebut bersyahadat Dan mengikuti perjalanannya Tetapi anjing itu menolak Kemudian anjing itu berkata Engkau tidak mungkin bersahabat Dengan perjalanan Dan berjalan denganku Karena orang yang memuliakanmu Akan mencemuk kamu Dan melembariku dengan batu Aku juga tidak tahu Mengapa mereka menganggap aku hinah Padahal aku telah berserah diri Kepada penciptanku atas wujudmu Lihatlah tidak ada yang aku bawa Bahkan sepotong tulang Sebagai bekalku saja Tidak Sementara engkau masih membawa bekal Sekotong gandum Kemudian anjing tersebut berlalu Dari Abu Yazid Dari jauh Abu Yazid Membandangi anjing tersebut Berjalan meninggalkannya Tidak terasa Air mata Abu Yazid Bernantes Dan ia berkata dalam hati Ya Rab Untuk berjalanan dengan Seekoran anjing Ciptaanmu saja Aku merasa tidak pantas Bagaimana aku bisa Pantas berjalan denganmu Ampunilah aku Sucikanlah nadis ini Dalam kalbuku ini Hikmah Jangan pernah merasa Lebih mulia Daripada seluruh Ciptaan Allah Jangan pula merasa Lebih baik Lebih terhormat Daripada orang lain Karena Allah Melihat kalbumu Bukan penampilan Bisik Dan lahirmu Kebaikan hati Tidak perlu diungkapkan Allah Maha mengetahui Keterbesaran Keikhlasan kita Tawaduk Dalam Di dalam iman Dan akhlak Bening hati Dengan ziki Allah Dan kiamul lay Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kalbu kita Bening Dan bersih Dari segala kotoran Penyakit Lahir Dan mati Sehingga Tidak Mau Setitik pun Menilai Menjelah Dan Membuli orang lain Siapapun Ya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala